Pak Ganjar pun tidak mempertanyakan ya, seharusnya Pak Ganjar nanya disini Apa bisa minyak goreng dibuat dari plastik? Saya pun heran disitu ya Atau mungkin karena saking kangen selama ini atau saking gugup atau gimana saya gak tau nih Selain para gi yang dibesatin, tapi pemublikasian ke masyarakatnya juga ada Ini paket lengkap, bahkan yang teknokrat juga ada Pak Mason, Pak Mason namanya Pak Mason, Pak Muson Pak Mason bisa menciptakan minyak goreng dari plastik Saudara Mungkin minyak goreng dari plastik segala macam Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Harus menciptakan minyak goreng dari plastik gitu, membunuh rakyat atau gimana tuh Kemarin heboh asam sulfat Sekarang minyak goreng plastik Cuman yang ngomongnya, ini bukan calon presidennya ataupun calon wakil presidennya yang ngomong Ini yang ngomong minyak goreng dari plastik, ya komplotan si puat Kalian masih ingat tokoh yang fenomenal karena kebodohan, karena kedunguannya yang bernama Gus Irfan Wesi, ya wesi Si Fate Aduh Jadi biar tidak terkesan fitnah, mari kita putar videonya Nanti dibilang T.I.J. fitnah, ya kan Kita putar dulu videonya Ini si Fadil nih Itu bagus Fadil nih yang ngomong nih Oh teknokrat Apa? Pak Makson bisa bikin minyak goreng dari plastik Ini saat pertemuan mereka dengan Pak Ganjar Pranowo Sudara Wesi, ya wesi Kita ulang lagi Tapi pemublikasian ke masyarakatnya dibuat aja Ini paket lengkap Pak kan yang teknokrat juga ada Pak Makson bisa bikin minyak goreng dari plastik Minyak goreng dari plastik Sudara Kalau bisa bikin bahan bakar untuk kendaraan dari sampah, dari plastik Kita sering dengar, sudara Tapi kalau bikin minyak goreng dari plastik Itu yang makan siapa? Yang minum Robot, sudara Makanya si Fadil jauh-jauh hari bilang Pengikut-pengikut dia itu adalah robot Karena mengkonsumsi minyak goreng dari plastik hanya robot Gitu Kalau manusia hancur Lebur Hmm, nyambung, sudara Nyambung sekali Entah pak ganjarnya mau ngakak atau gimana Karena gua kagak tahu nih ya Yang jelas mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang luar biasa Bisa menciptakan minyak goreng dari plastik, sudara Mudah-mudahan Pak Ganjar itu tidak dibicarakan dalam debat calon presiden yang akan datang Karena itu memang dukun-dukun dobol Pak Ganjar Itu akan membuat anda nyungsep Pak Ganjar Kalau ngikutin arahan dari mereka Nyungsep Eh, mau cari muka malah nampak pantat, sudara Begitulah Kalau yang bukan ahli bicara tentang teknologi Ah-ah Kalian belum dengar Saya putar lagi Minyak goreng dari plastik, sudara Bisa bikin minyak goreng dari plastik, sudara Memang komplotan puat ya Kalian bisa dengar barusan Kalau nggak bisa dengar saya ulang lagi Paket komplit, kata si Fadil Itu bagus, Nur Fadil Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Udah rino Abang salah, mereka itu ahlinya ahli Intinya inti Course of the course Iya, sejadi Iya, kalau kalian mau dapat minyak goreng dari plastik Dukung, Fuad Hebat, ya hebat sekali Menurut mereka, Bip Ada Ventador tuh Menurut mereka itu udah paling hebat Mungkin buru-buru Mungkin terlalu tergopoh-gopoh Akhirnya menawarkan program kepada Pak Ganjar Bahwa mereka ahlinya ahli Intinya inti Course of the course Bisa menciptakan minyak goreng dari plastik Gitu Dan selama ini belum ada negara manapun itu Ya, the first from Indonesia Minyak goreng dari plastik Sudara Mungkin Nanti ke depan Kalau plastiknya kurang di negeri kita Akan diimpor Sebagai bahan baku Pembuatan minyak goreng Karena di dalam ini Bukan orang sembarangan loh Orang yang sering Didatangi oleh Rasulullah Utusan Rasulullah Bahkan temennya Nabi Khidir Katanya Bahkan Nabi Khidir Merstui Pak Ganjar sebagai Presiden di Indonesia Menurut gengnya si Puat Yang minum siapa? Robot Yang pakai minyak goreng dari plastik Ya, yang minumnya robot Gitu Botol plastik jadi minyak goreng Itu namanya Sulap Sifate Ingat itu Dia punya jurus Sifate Wesi Yowesi Ilang Onogus Palakon Itu mantranya Langsung berubah botol plastik Jadi minyak goreng Sudara Ya Belum dengar Saya putar lagi nih Kalau belum dengar Ilang Onogus Palakon Nah, itu suara si Nur Fadil Sudah Saking pintarnya mereka Rata-rata ilmuwan di kalangan mereka Kepala aja botak Otak kagak ada Solar dari plastik Minyak goreng dari plastik Untuk UMKM Oke Kalau solar dari plastik Oke Membaatkan limbah plastik Untuk dijadikan sebagai Solar Tapi minyak goreng gimana Ceritanya nih Minyak goreng dari plastik Gimana Biar robot bisa Ngegoreng besi Gitu Banyak oten disana bang Ketahuan Pendukung Israeli juga banyak Pendukung Israeli La'anadillah alayhim Banyak disana Ya Ilang Onogus Palakon Sifatih Wesi ya wesi Ilang Onogus Palakon Apalah ini Diusulkan ke calon presiden Yang ini Pak Ganjar Bahwa mereka ini punya tenaga ahli Bisa menciptakan minyak goreng dari plastik Itu gimana ceritanya tuh Yang goreng siapa? Robot Sudara Ya Ya Mau goreng karbulator bekas Memang Meyakinkan Kalau kita denger Tanpa Menyimak Apa maksud mereka Cocok itu Bisa bikin solar Dengan plastik Oke lah Tapi kalau minyak goreng dari plastik Ampun sudara Mentang-mentang Kiai imat dari kresek Semua mau di kresekin Minyak goreng pun mau dibuat dari plastik kresek Mentang-mentang pengikut kalian robot Minyak goreng pun harus dari plastik Eh kita bukan robot Kita bukan robot Sudara Orang seperti Taije ini Lebih berbahaya dari danjal lawan dong Perangi dong Kan berbahaya Kenapa dibiarkan? Katanya Habib lebih berbahaya Sekarang kok Taije lebih berbahaya? Katanya Taije pejuang merah putih Katanya Taije ini pejuang ulama Nusantara Katanya Taije ini jiwa kesatria asli Indonesia Kok tiba-tiba sekarang seperti danjal Sudara Ada apa ini? Ampun sudara Pak Ganjar pun tidak mempertanyakan ya Seharusnya Pak Ganjar nanya disini Apa bisa? Minyak goreng dibuat dari plastik Saya pun heran disitu ya Atau mungkin karena saking kangen selama ini Atau saking gugup atau gimana Saya nggak tahu nih Selain para ki yang dipesantin Tapi pemublikasian ke masyarakatnya juga ada Ini paket lengkap Bahkan yang teknokrat juga ada Pak Mason Pak Mason Pak Mason namanya Pak Mason Pak Muson Pak Mason bisa menciptakan minyak goreng dari plastik Sudara Mungkin minyak goreng dari plastik Jalan macam Solar dari plastik untuk UMKM Solar dari plastik untuk UMKM Ya ikhwan Masya Allah Luar biasa mereka ya Mereka memang luar biasa Karena mereka itu Didatangi oleh Rasulullah Didatangi oleh Nabi Hidir Luar biasa SDM SDM itu ada insya Allah Saya mau ketawa Takut disuruh tes DNA Ya sudah lah Saya tahan tawa aja Para teknokrat Para kiai Para youtuber Banyak juga Banyak yang percaya ya Minyak goreng diolah Dari plastik gitu ya Paket lengkap Sudara Lengkap Dobolnya Ada dukun santet Ada dukun pijat Enggak Dukun pijat enggak Dukun kebal Dukun narik barang Mungkin minyak goreng nanti juga dijampi Sudara Senduen Nggak puangin Sidom hitam Malam Uleh langtem Plastik-plastiknya langsung berubah menjadi minyak goreng Simsalabim Abracadabra Botol plastik Langsung jadi minyak goreng Mungkin begitu Hong wilaheng Sang botol Jadi minyak goreng Hanya robot Yang bisa menggunakan Minyak goreng dari plastik Ya ya kawan Iya Luar biasa SDM SDM itu ada insya Allah Luar biasa SDM SDM nya itu luar biasa Insya Allah Sudara Kasian Pak Ganjarnya melongo Ya kan Ini hebat juga nih Minyak goreng dari plastik Betah ngegorengnya kan Pak Ganjarnya diem Duduk Nggak berkutik nih Tuh Pak Ganjarnya tuh Bukan Fadil yang bilang itu Wesi ya wesi Si Irfan Si Irfan yang ngomong seperti itu Wesi ya wesi Sifat Allahumma Bariklana Fima Rozaktana Wekina azah benar Sifatnya Wesi ya wesi Wesi ya wesi Ilang onogus palakon Pak Ganjar sampai terkesima Padahal Pak Ganjar Mules Iya nanti disuruh tes DNA Eh Pak Ganjar Kalau NT kagak percaya ini Bahwa teknokrat dari kami Bisa membuat plastik Jadi minyak goreng Nanti NT harus tes DNA Jenengan harus tes DNA Ampun Ampun Ini sepertinya Pak Ganjar Salah masuk nih Kok jadi masuk ke kandang dukun Pak Ganjar Kita mau menciptakan Indonesia Yang cerdas gitu Kenapa masuk kandang dukun Jadi bodoh lah Dobol Aduh Dobol kabeh Pak Ganjar mau ketawa Seperti itulah sudara Niat mau pansos ke Pak Ganjar Biar orang-orang pada takut Gak berani bahas Sipuat lagi gitu ya kan Tiba-tiba TJ langsung ada bahan Tiga hari TJ gak ada bahan Bahas Sipuat Yang karet dijadikan otong Yang plastik dijadikan minyak goreng Minyak goreng bisa dilumurin pada otong plastik Gitu bilangnya Biar keren Nuh-uh